Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang Bara pejuang cuan Gimana kabar kalian di pagi menjelang siang ini Semoga kalian sehat semua Dan saya doakan sukses semua buat kalian Amin ya Dan jangan lupa ya kawan-kawan Tetap secanggir kopi harus selalu ada Buat menemani pagi siang Anda memantau market yang Arahnya mulai-mulai enak lagi dipandang Walaupun masih rasa sangkut Tapi setidaknya Masih hijau royo-royo seperti ini Kalau hijau nyangkut itu Agak mending enak dipandang gitu ya kawan Daripada nyangkut warna merah Aduh hancur-hancur ya Oke di kesempatan kali ini teman-teman Saya akan membahas perihal Shiba Inu Dimana ya Kalau kita lihat dari chart Shiba Inu ya teman-teman ya Dia mengalami kenaikan 3,50% ya Tapi Tapi ya Kita harus tetap waspada teman-teman ya Karena disini ya Diprediksikan ya teman-teman Ada yang memprediksi perihal harga daripada Shiba Inu Langsung saja kita menuju ke artikel daripada Shiba Inu ya Dan ini dari Watcher News teman-teman Dimana ini adalah Landscap ya harga Shiba Inu Untuk Mei 2022 Nah jadi diperkirakan untuk Mei ya teman-teman 2022 Walaupun artikel ini dibuat 2 Mei ya teman-teman baru kita bahas sekarang ya Lebih sedikit rasa sakit dan lebih banyak keuntungan telah diidentik dengan investor Shiba Inu Yang menghasilkan lebih dari 1200% keuntungan selama kenaikan akhir tahun ya teman-teman kemarin tahun 2021 ya Dan didatangnya tahun 2022 ini Dan narasinya jelas berbeda Masalah Bitcoin telah memperbesar kerugian Shiba Inu Dan mengukur sentimen investor Nah jadi Di tahun 2022 ini memang Benar-benar hancur ya Daripada Shiba Inu ini Harga daripada Shiba Inu Benar-benar hancur Dimana dia Sempat menyentuh ke Satu rupiah ya teman-teman Dan sekarang Jor turunnya parah juga gitu Sampai saat ini Belum mampu naik-naik lagi ya Apalagi mendekati ATH-nya yang lama gitu ya Untuk menuju ke separoh ATH yang lama aja Masih berat untuk saat ini teman-teman ya Karena Berita-berita sentimen yang Mengakibatkan pasar kripto ini Memang benar-benar down ya Kayak gitu ya Perihal The Fed yang Ini menaikkan 0,5% teman-teman Ya nanti di bulan Juni akan menaikkan lagi Informasinya 0,5% lagi Seperti itu Apalagi dibantu juga dengan Perang Rusia Ukraina Yang belum kelar-kelar Itu dampaknya Keuangan global itu Sangat terasa gitu teman-teman Ya maka dari itu Cryptocurrency pun Mengalami dampaknya Ya seperti ini gitu ya Tapi gimana lagi ya Memang ini keadaan Apa ya Realitanya seperti ini gitu teman-teman Ya jadi kita harus Benar-benar Extra bersabar gitu Masalah Bitcoin telah Mempengaruhi Siba Inu Dan mengukur sentimen investor ya Pada kemungkinan akan tetap Dibatasi bulan ini Sampai resisten utama hilang Dengan penurunan yang membawa Keuntungan mencumai ya Berikutnya adalah level Penting yang harus Divaspadeli oleh investor Nah jadi disini diprediksikan ini teman-teman Ya Ini adalah area-area penting Dari mana Si Siba Inu gitu ya Untuk melakukan penyerokan Dan sebagainya gitu teman-teman Dan disini ya Kalau kita Lihat dari sini teman-teman Kita ambil poin pentingnya saja ya Mana tadi ya Poin pentingnya Dan disini ya Dengan kemungkinan Siba Inu menuju lebih rendah Bulan ini Daripada Reli Nah jadi Kemungkinan bulan ini Menuju lebih rendah ya Garis dukungan mengambil Depan dan tengah Area paling penting Yang harus dipegang Siba bulan ini Terletak pada Zona permintaan Antara 0,0002 Dan 0,00017 Nah itu teman-teman ya Kemungkinan dia bisa Menyentuh ke 0,0017 Nah ini juga ideal Untuk akumulasi Dan seharusnya Tidak mengejutkan Jika posetereum Mulai melakukan Beberapa Pembelian penting Di bulan ini Gitu teman-teman Jadi Kalau sampai Siba Inu ini Menyentuh kepala 1,7 teman-teman Saya yakin Nanti para paus ini Mulai berdatangan Masuk untuk menyerok Daripada Siba Inu itu sendiri Seperti itu Kawan-kawan Karena apa Karena menurut Para cukong Para bandar paus Ini token Masih Wena sekali Gitu Buat Apa ya Dimainin gitu Teman-teman Maksudnya Dimainin Dia masuk Naik sedikit Cuan Masuk naik sedikit Cuan Masuk naik sedikit Cuan Seperti itu Teman-teman Karena Siba Inu ini Memang Gimana ya Walaupun Gimana Pasokannya juga Banyak gitu ya Pasokan daripada Siba Inu Banyak Apalagi harganya Masih di bawah 1 rupiah Seperti itu Teman-teman Jadi Masih makanan Empuk para paus Ya teman-teman Seperti itu ya Jadi memang Potensi Kedepan daripada Siba Inu ini Kalau menurut saya Kedepannya Memang bagus Teman-teman Bagus Siba Inu ini Kedepannya Bagus Cuman Kita memang Harus benar-benar Extra bersabar Kalau kita bermain Di Siba Inu Apalagi Kita dengan Modal yang Mepet Atau minim Apalagi Kita cuma Punya 20 juta Token Siba 30 juta Di bawah 50 juta Ya memang Harus benar-benar Extra sabar Sampai benar-benar Harga yang kita Targetkan Itu tercapai Karena saat ini Kalau kita Berangan-angan Untuk Mencapai Sesuatu Yang cepat Di Siba Inu Ini Sangat sulit Karena disini Masih dipermainkan Oleh bandar Masih Dipermainkan Oleh cukong-cukong Kita Para pelangton Bisa apa Maksud saya Dan disini Parahnya Kalau sampai Di 1,7 Ini Siba Inu Masih ketembus Maka dia akan Menentu ke 1,2 Itu adalah Titik terendah Daripada Siba Inu Dan Ketika di 1,2 Maka aksi jual 30% Jika pasar Mengalami Gangguan Kemungkinan Kalau di 1,7 Masih Ada sentimen-sentimen Yang Mengganggu Perihal Cryptocurrency Kemungkinan Siba Inu Ini akan Ada penjualan Sebesar 30% Yang Mengakibatkan Harganya Menyentuh Ke 1,2 Nah Seperti itu Teman-temannya Jadi Kalau Minta saran Dari saya Bang Ini gimana Siba Inu Siba Inu Kedepannya Bagus Bisa Sero Enggak Kalau Kalian Tanya Bisa Sero Enggak Saya Bertanya Kembali Buat Jangga Panjang Apanya Cuan Jangga Pendek Kalau Jangga Panjang Kalian Masuk Sekarang Tidak Masalah Cuman Kalau Untuk Jangga Pendek Kalian Harus Sabar Dulu Nunggu Koreksi Walaupun Sekarang Harga Diskon Paling Sudah Dibilang Harga Diskon Karena Sekarang Di Kepala Berapa 21 Kalian Bisa Masuk Kalau Mau Masuk Sekarang Untuk Mencari Cuan Nanti Naik 2 Dicit Kemungkinan Bisa Kepala 23 24 Seperti Itu Tapi Kemungkinan Terburuknya Iyalah Dia bisa Menyentuh Kepala 1,2 Seperti Itu Kembali Ke Skenario Bullish Akan Membutuhkan Upaya Terobosan Tetapi Menyalip 3,4 Jadi Kalau Siba Ini sudah Menyentuh Kepala 3,4 Ini bisa Dikatakan Dia akan Menterobos Untuk Kenaikan Bullish Untuk Menaikkan Bullish Kembali Banyak Kepercayaan Di antara Investor Jadi Kalau Sudah Menyentuh Kepala 3,4 Investor Ini Mulai Berdatangan Percaya Lagi Dengan Siba Yang Tadinya Serok Di bawah Serok Ada Beberapa Serok Di bawah Ini Masih Ada Investor Yang Juga Masih Ragu Itu Ketika Siba Menyentuh Kepala 3,4 Investor Itu Mulai Pada Berdatangan Masuk Seperti Lebih Menyambut Pesanan Beli Dengan Harga Melewati MA200 Hijau Titik Kendali Rentang Terlihat Di 25 Dan Tanda Resisten Utama Adalah 35 Nah Itu Jika Benar-benar Mampu Menyentuh Ke Resisten Yaitu 35 60 Seperti Itu Kemungkinan Kalau Menyentuh 35 60 Maka Harga Daripada Siba Ini Dipastikan Dia Akan Naik Akan Naik Mungkin Ke Kepala 4 Atau Ke Kepala 5 Seperti Itu Mantap Mudah-mudahan Bisa Seperti Itu Dan Kedepannya Ini Akan Menyusul 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 Dan Sibarium Kata Daripada Sitosi Itu Akan Segera Diluncurkan Seperti Itu Nah Mungkin Ini Dulu Perihal Sibainu Di Kesempatan Kali Ini Semoga Bermanfaat Salam Cuan